Di salah satu lantai gedung di kota New York ini ada 10 label desainer kecil dari seluruh Amerika. Para perancang busana ini terpilih dari 100 lebih pelamar dan mereka berharap hasil karyanya bisa menjadi besar. Selama dua tahun, Badan Pengembangan Ekonomi Kota New York memberi dukungan pada para perancang busana ini seperti penyediaan ruangan dengan sewa murah. Salah satu desainer, Daniel Vosovich, adalah finalis di season kedua program televisi Project Runway. Daniel juga mengembangkan dukungan dari selebriti. Tahun lalu kelihatannya termasuk Myla Kunis, Emma Stone, dan Elizabeth McGovern. Tapi untuk masuk ke papan atas dan menjadi desainer selebriti, diperlukan lebih dari sekedar inspirasi. Daniel mendapat bantuan dari mentor seperti Malcolm Carfrey dari Calvin Klein dan April Yucatel yang pernah bekerja pada Diane von Furstenberg. I'm a small label and there's only so much I can support. So it's really, it's important I think for the city to understand labels like us. We need their help before we can grow to become the Ralph Lauren's, the Donna Cairns, and become those powerhouse designers. Eric Johnson memimpin program inkubator fashion kota New York. I think that any entrepreneur will tell you that it's about, you know, having people who've had success in their own business. And you know, you have to remember that these are businesses that are comprised of just a few individuals. So having people who've really been there and done that when it comes to starting and growing businesses is an invaluable type of resource to be able to offer them. Daniel Vosovich membuat semua karyanya di New York. Ini memberinya kendali lebih besar dan memungkinkannya mengawasi secara pribadi semua tahapan produksi. Ia juga yakin akan pentingnya perencanaan bisnis jangka panjang. Perancang muda seperti Daniel Vosovich bisa memasarkan karyanya melalui butik di seluruh Amerika dan lewat internet berkat keterlibatannya dalam program Inkubator Fashion. Dari Washington, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.